selamat berjumpa kembali rekan-rekan pustaka informatika pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kuisis dan pada video kali ini kita akan membahas beberapa jenis soal yang disediakan oleh kuisis nah rekan-rekan sekalian secara umum di dalam kuisis yang terbaru ini disediakan dua kategori soal jadi ada soal yang nanti ketika peserta didik kita ini mengisi soalnya itu ada yang mengandung nilai benar dan salah dan ada juga yang jenis soalnya itu selalu dianggap benar dengan katakan bahwa peserta didik kita ini sudah mengisi soal tersebut apa saja yang termasuk dalam kategori soal yang mengandung nilai benar-salah yang pertama adalah pilihan ganda kalau rekan-rekan menggunakan bahasa Inggris di dalam dashboard sistem kuisisnya itu dikenal dengan multiple choice kemudian ada kotak centang atau text box kemudian yang ketiga isi bagian yang kosong atau fill in the blank kemudian ada dua lagi yang termasuk dalam kategori yang selalu dianggap selalu benar kalau memilih ataupun mengisi beberapa pilihan yang ada di dalam model full atau pemilihan dan yang kedua juga dianggap selalu benar kalau peserta didik kita sudah mengisi jenis kategori open-ended nah dari kelima soal ini semuanya sudah ada di dalam sistem kuisis tinggal nanti rekan-rekan Bapak-Ibu guru dosen instruktur yang nanti menyelenggarakan soal ujian menggunakan kuisis ini bisa menggunakan kelima jenis soal ini sesuai dengan kasus yang rekan-rekan sekalian hadapi kita coba lihat apa yang kita kenal dengan pilihan ganda atau multiple choice ini merupakan sebuah soal dimana nanti ada salah satu jawaban yang benar atau yang paling cepat nah nanti Bapak-Ibu rekan-rekan bisa membuat multiple choice atau pilihan ganda karena penilainya cukup objektif sehingga dapat dibantu atau dikoreksi langsung oleh komputer jadi komputer bisa menghitung berapa nilai yang benar berapa nilai yang salah dari soal yang sudah dijawab nah kemudian nanti di dalam sistem kuisis itu disediakan sampai maksimal 5 alternatif jawaban jadi misalnya rekan-rekan kalau untuk anak didik kita bisa yang di tk atau yang di SD masih kelas 123 mungkin bisa menggunakan alternatif jawaban sebanyak 3 seperti itu ya ABC karena mungkin secara nalar masih sulit untuk membedakan satu alternatif jawaban dengan yang lainnya kita bisa memilih misalnya ABC saja nanti untuk yang level agak tinggi lagi bisa ABCD dan untuk yang paling tinggi alternatif jawabannya itu adalah 5 alternatif jawaban bisa ABCD dan E contohnya seperti ini ini adalah salah satu contoh pilihan ganda atau multiple choice misalnya ada soal di bidang komputer perangkat yang digunakan untuk mengetik perintah di dalam komputer nomor disebut dengan nah ada 5 alternatif jawaban nanti peserta didik kita dipersilahkan memilih salah satu saja dan di dalam kuisis nanti kalau kita menulis soal menggunakan model sulian ganda kita juga diharuskan menentukan alternatif jawaban yang merupakan kunci jawabannya jadi misalnya kita nanti menentukan dan kunci jawabannya adalah C atau keyboard jadi seperti ini model soal pilihan ganda atau multiple choice kemudian yang kedua kita mengenal kotak cintang atau text box jadi disini memungkinkan untuk memilih jawaban benar lebih dari satu alternatif jawaban jadi ini sedikit bernalar jadi kalau rekan-rekan sekalian yang sebelumnya multiple choice itu hanya memilih satu nanti terkait juga dengan durasi waktu setiap soal di dalam kuisis akan disetting atau diatur berapa lama durasinya jadi nanti disesuaikan saja kalau misalnya di multiple choice itu misalnya 30 detik mungkin untuk yang kotak cintang karena memilihnya lebih dari satu jadi mungkin diberikan space waktu yang lebih lama misalnya 60 detik atau 1 menit tergantung nanti tingkat kesulitan dari soal tersebut nah misalnya contohnya seperti ini ada pertanyaan kita mengaturnya menggunakan jenis checkbox berikut merupakan aplikasi yang tidak termasuk ke dalam paket Microsoft Office yaitu ada word, excel, ubuntu, photoshop, dan access jadi kalau ada alternatif jawaban yang bisa dipilih lebih dari satu maka nanti kita bisa mengaturnya jawaban yang benar jadi ada dua maka kita harus mengatur jawaban yang benar juga ada dua buah di dalam sistem kuisis kemudian yang ketiga ini ada fill in the blank atau isi bagian yang kosong jadi yang seperti ini kita diminta untuk mengisi paragraf untuk titik-titik atau bagian kalimat yang kosong tetapi di dalam kuisis kita nanti disediakan satu teks isian untuk mengisi jawaban yang benar tetapi di dalam kuisis kita harus mengatur juga alternatif jawaban yang disediakan jadi kita mengatur untuk jawaban yang benar tetapi kita juga menyediakan beberapa alternatif jawaban lain yang benar supaya nanti kalau peserta titik kita ini mengisikan satu jawaban yang secara teks karena nanti ini yang yang dijadikan sebagai aturan itu benar salahnya adalah teksnya itu bahkan titik koma sepasi juga berpengaruh maka kita harus memberikan alternatif jawaban yang mendekati misalnya seperti ini ada soal mekanisme belajar jarak jauh melalui internet atau dalam jaringan atau daring disebut dengan nah nanti peserta titik kita mengisi nah mengisinya ada yang menggunakan e-strip learning ada juga yang menggunakan e-learning atau mungkin yang menuliskannya itu electronic learning seperti itu juga boleh jadi selain kita mengatur jawaban yang benar satu dua kita juga menyediakan alternatif jawaban yang kira-kira ini adalah bagian dari jawaban yang benar karena terkait dengan penulisan apakah itu spasi apakah itu titik koma apakah itu strip karena nanti yang dibaca adalah membandingkan jawaban yang benar dengan teks alternatifnya seperti itu rekan-rekan kemudian yang keempat ini adalah jenis pool nah ini biasanya digunakan untuk jejak pendapat bagaimana kita mengambil atau mengkolek data dari responden terhadap satu isu atau masalah tertentu jadi mungkin ini bisa kita gunakan untuk misalnya mengambil persepsi atau mengumpulkan persepsi dari anak didik kita misalnya bagaimana dengan proses pembelajaran selama ini apakah menarik atau kurang menarik dan seterusnya kita bisa mengambil informasi itu dari peserta didik kita misalnya contohnya nanti di dalam kuisis ini juga ada catatan jadi pollingnya itu biasanya kalau kita milih hanya satu alternatif jawaban di dalam kuisis kita diperbolehkan memilih lebih dari satu alternatif jawaban tetapi karena ini sifatnya adalah selalu dianggap benar selama peserta didik kita mengisi jawabannya maka ini tidak seberapa berpengaruh kebenarannya nanti karena kita harus melakukan analisa lebih jauh lagi misalnya ada sebuah polling kepada anak didik kita misalnya ada pertanyaan aplikasi video conference apakah yang sering digunakan selama WFH misalnya nanti peserta didik kita mungkin bisa memilih lebih dari satu seperti itu kemudian yang terakhir ini adalah open ended ini adalah seperti soal isai jadi nanti rekan-rekan bapak ibu guru dan dosen nanti bisa menyediakan waktu yang cukup panjang jadi mengatur durasi untuk mengerjakan usir soalnya bisa disetting atau diatur mungkin bisa 2 menit 3 menit dan seterusnya karena butuh waktu untuk berpikir bernalar mungkin sedikit apa mencari inspirasi sehingga dibutuhkan waktu yang cukup panjang dan untuk jawabannya pun secara sistem komputer dianggap benar selama mengisi dan nanti karena ini adalah isai pada saat evaluasi kita sebagai penyelenggara sebagai tenaga pendidik ini harus membaca ulang apa yang sudah diisikan oleh anak didik kita nah demikian saja rekan-rekan pustaka informatika kita mengenal jenis-jenis soal yang ada di kuisis dengan harapan nanti pada saat kita membuat soalnya kita tidak mengalami kebingungan membedakan satu jenis soal dengan soal yang lainnya sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati